Pemeriksa Kabupaten Ogan Komering Ilir kini memiliki rumah rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika dan zat psikoterapika Napsa Adiaksa. Rumah rehabilitasi ini pertama di Sumatera Selatan yang telah dirismikan oleh Kupenur Sumsel dan Kejati Sumsel. Bertempat di kawasan Danawisata Teluk Gelam Kabupaten Oki, rumah rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika dan zat psikoterapika Napsa Adiaksa didirikan dan telah dirismikan oleh Kupenur Sumsel Hermanderu bersama Kejati Sumsel Saracono Turin. Rumah rehabilitasi ini merupakan pertama dan satu-satunya di Sumatera Selatan. Didirikannya rumah rehabilitasi Napsa Adiaksa atas inisiasi pemerintah Kabupaten Oki dan Kejari Oki sebagai dukungan terhadap program restoratif jastis terutama dalam penanganan perkara penyalahgunaan narkotika. Di atas lahan seluas 200 hektare yang dibuat di bangunan gedung X Hotel Kembar Teluk Gelam yang mempunyai dua lantai. Di lantai pertama ada 14 kamar dan lantai atas ada 12 kamar yang semuanya dibuat untuk ruangan dokter, ruang detoksifikasi, konseling, dan rawat jalan. Selain itu, disiapkan juga enam kamar khusus bagi pasien yang baru masuk dan akan dilakukan detoksifikasi dilengkapi peralatan pendukung. Dengan dibangunnya rumah rehabilitasi ini, insya Allah tingkat penghuni lapas akibat ada penyalahgunaan narkotika mungkin akan berkurang. Beban pemerintah juga akan berkurang. Nah, sehingga dengan demikian kiranya dapat dijaga dan dirawat rumah rehabilitasi ini untuk benar-benar dapat berfungsi sebagaimana layaknya. Mungkin para masyarakat yang ketergantungan nafsa itu melalui kepolisian, mungkin BNN. Jadi, tuan rumahnya adalah kejaksaan di sini sebagai institusi yang bekerjasama dengan Pemkap Oki. Ini saya apresiasinya karena ini pertama di Sumsel dan insya Allah menjadi trendsetter di Indonesia. Karena ini Alhamdulillah apa yang menjadikan suatu rencana beberapa waktu yang lalu atas gagasan ide-ide dari Bapak Kejagung bahwa ini terrealisasi. Dan luar biasa, percepatan ini Pak Kejagung minta as soon as possible kegiatan ini harus di-launching, harus dilaksanakan agar efektif. Pelaksanaannya ini ketika terjadi suatu keputusan-keputusan inkrah, ini bisa dialihkan ke sini. Diharapkan keberadaan rumah rehabilitas tersebut bermanfaat bagi masyarakat sekaligus menekan angka penyalahgunaan narkotika. Mampu mulihkan korban narkotika yang kini telah merambahkan anak-anak tingkat SMA dan kaum milenial. Masyarakat dan semua pihak diminta untuk membantu dan mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Selamatkan anak bangsa, selamatkan Indonesia. Dari Ogan Komering Ilir, Fitri Adi, INews melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat man raising.